Intro Sebuah mata air bernama Oe Mata Batu di kompleks persawahan Ingupapan di desa Nusak Dale, Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengairi persawahan karena terletak pada bagian terendah akibatnya berdampak pada hasil pertanian warga yang tak menentu Kecilnya debit air yang mengairi kompleks persawahan di wilayah yang berbatasan langsung dengan benua Australia itu tidak mampu mengairi kompleks tersebut namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut Kepala desa Nusak Dale, Jostan Oli mengatakan hampir setiap tahun terjadi kekeringan di wilayah yang berdampak pada hasil pertanian warga padahal sebuah mata air yang berada di kompleks persawahan hasil warga masih terbuang sia-sia ke laut akibatnya sering terjadi gagal panen menurut Kepala Desa tersebut 75 kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada lokasi persawahan tersebut cuma sumber airnya dari bendungan itu cuma mencakup cuma hanya 25 hektare sedangkan 25 di bagian tengah dan bawah ini tidak bisa dijangkau air sedangkan di tengah-tengah 25 hektare ini ada mata air besar tapi karena dia di bawah perbukaan sawah di bawah perbukaan sawah maka jalurnya ke laut Kepala Desa dan warga petani berharap mendapat tindakan nyata dari pemerintah untuk membantu mengelola mata air yang ada guna mengairi area persawahan karena penggunaan pompa air dirasa sangat membebani dengan biaya operasional yang besar Dari Kabupaten Rote Nusa Tenggara Timur Nyongki Malelak, Tribrata TV Salam Tribrata